Halo, ketemu lagi di Koko Dion Youtube Channel Pecinta mobil jeep atau 4x4 Jangan kemana-mana dulu, tonton sampai habis Oke, di sebelah sini, gue lagi pegang stok Landlover tahun 1982 Nah, kebetulan mobil ini tuh udah terkenal tangguh ya Atau terkenal badak lah gitu Dan cocok banget untuk overland Malah salah satu temen gue bilang Ini adalah dewanya jeep Setuju atau enggak, itu masing-masing persepsi lu semua gitu Nah, kita nggak ngebahas itunya Nah, tapi kita bahas mobilnya yang mau kita jualin nih Ya, ada apa aja sih di dalam mobil ini Sebelumnya, satu koleksi baru nih Dari Infinit, mendaki dulu Apa? Biar apa nih, Ib? Biar nggak ngeluh-melulu Ya, jadi cocok banget nih tema bajunya Mendaki dulu Nah, mobil ini cocok banget buat mendaki memang Nah, gimana mau ngedapetin kaosnya? Langsung aja mampir Ke medsosnya Infinit Atau juga cari-cari di toko online Ada kok Atau kita siapin linknya di kolom deskripsi Oke, kita lanjut ke mobilnya Mobil ini adalah Landlover keluaran tahun 1982 Yang dimana serinya adalah seri 3 Tapi bahkan kita nggak nerangin itunya ya Karena gue yakin Lu semua udah pada tau nih Ini Landlover tahun berapa Seri berapa Atau gimana Tapi gue kasih tau Secara garis besarnya aja Yaitu mobil tahun 1982 seri 3 Istimewanya Mobil ini sudah menggunakan mesin diesel Dari temen-temennya Sesama otomotif Yaitu Toyota Prado Satu kajet 3000 cc Yang dimana sebenernya mesin itu juga cukup legend Dan sangat cocok untuk kita swipe ke mobil-mobil jeep Gitu Ya Dan Lagi Yaitu Selain sudah menggunakan mesin Toyota Istimewanya Nih istimewanya Yaitu suratnya juga Sudah tembus diesel Dan nomor mesinnya Sudah menggunakan mesin satu kajet Alias surat-surat tembus Jadi nggak takut Nggak sekedar swipe engine Lalu mesin lama disimpen Nggak Kalau ini rekomendasi dan lain-lain Ada Nah apa aja yang tersemat Ya kurang lebih seperti ini Cocok banget untuk mobil Turing Atau mobil adventure Yang dimana secara tampilan Itu dia Ya Dari atas sudah ada rak-rak begini Sudah ada lampu LED bar Satu meter Terus Apa Di atasnya lagi itu ada lampu Blur Ini zaman dulu orang Kalau dibilang lampu blur pasti tahu ya Buat berburu Atau buat Nyari Arah-arah gitu Yang gelap-gelap gitu lah Dan juga Ranggon-ranggonnya ini udah Cukup komplit Ada lift jack Ya Tapi kita akan bicara dari Bagian depan Di bagian depan teman-teman Bampernya sudah menggunakan Bampernya sudah menggunakan Bampernya model custom begini nih Kayak ARB gitu lah ya Tapi udah ada tanduk Mungkin kalau buat berburu nih Ini bisa taruh Apa Binatang hasil buruannya Lalu juga udah ada Ini Ya Terus Lampu-lampu nih Udah dikasih Tralis gini nih Buat Pengaman mungkin Kalau kita masuk Hutan Nah secara tampilan Ini adalah Model dari seri 3 ya teman-teman Jadi di depan tuh Masih kaca belah Ya tapi Katanya sih sedikit-sedikit Udah ada unsur-unsur Atau bau-bau Defendernya gitu Ya Di bagian depan seperti ini Bodinya masih Menggunakan Aslinya Bahan aluminium Dan cukup baik ya Kalau kita lihat dari Apa Kualitas Bentuk-bentukan bodinya nih Kayaknya mobilnya belum pernah Mentak-mentok Cuma ada sedikit Di sparkboard bagian Kiri Eh bagian kanan Kadang suka lupa Antara kiri atau kanan Nah cuma ini aja Yuk kita lihat bagian sampingnya Oke Di bagian samping kanan Seperti ini Ya Jadi Jelas banget nih Kelihatan kanvasnya Oh iya Buat sekedar info Teman-teman Mobil ini waktu dapet Chatnya tuh Udah belel Kusam Jadi Gue bawa ke bengkel chat Ya Gue labur-labur lah Begini disirem satu body Dan kanvasnya nih Kita baru ganti juga Ya Sebelumnya tuh Sobek dan belel Lalu materialnya Bukan material dari Kanvas gini Tapi yang model-model Kulit sintetis Atau kalep gitu Nah ini jadi Untuk bagian kanvas Baru Dan chat-chat juga Baru Lalu Dari samping sini Kita udah lihat Disini udah ada Dipasangin Spion Defender Terus udah ada Yang mau Apruk-aprukan Apruk-aprukan tau kan Yang mau jauh-jauh lah Atau mau apalah Ini dongkraknya Udah pake dongkrak lift jack Udah ada teman-teman Asli lift jack tuh Medainnya Biasa udah tau lah Medain mana Kalo lift jack Terus Di bagian kaki-kaki Ini untuk ban Ini hanya option aja Kebetulan gue lagi pake harian Jadi Ada pelek nganggur Gue pasangin lah Pelek Racing kayak gini Sebenernya sih Apa ya Nggak cocok gitu Mobilan lover Pake pelek ginian Nah buat teman-teman Nanti yang jadi Mobilnya Gue nggak pakein Pelek ini Gue pakein pelek kaleng Ya ada Kita ada pelek kaleng Tinggal milih Mau pelek kaleng ring 17 Atau pelek kaleng ring 16 Tinggal pilih Atau kalo harganya cocok Kita kasih dua-duanya Iya nggak Jangan takut Kalo belanja mobil di kokodion Semuanya bisa Gue kasihin Yang penting harganya cocok Nah pasti ada yang nanya kan Harganya berapa Ikutin terus videonya Jadi jangan skip-skip Tonton sampe abis Jadi begitu lu telepon Ini speknya apa sih Ini speknya apa sih Kadang-kadang sering nanya begitu Padahal dia belum nonton videonya Ini dari video dari awal Sampai akhir gue jelasin gitu Nah Untuk bagian rem-rem Empat-empatnya nih Udah pake rem disk Ya Depan belakang nih Udah pake rem disk Lalu Hebatnya lagi Bagian shock blacker Itu sudah pake King shock Temen-temen silahkan cek Di online atau dimana Harga king shock berapa duit Jadi nanti baru tau Oh iya Harga mobil yang dibuka sekian Setelah kita liat speknya Ternyata murah Kita lanjut lagi Ke bagian belakang Kalau tadi kita liat Bagian atas sudah pake Rat Nah Gimana cara Kalau kita mau bawa barang nih Kita taruh di rak atas Ini Di bagian belakang Udah ada rak-raknya Dan sudah ada Powing nih Ya Jadi buat menarik anhang Lalu Sama Lampu belakangnya pun Udah pake Ini nih Ah Kandang beginilah Dikandangin lah Gue gak tau lah Namanya apa Pokoknya udah dikandangin Begini Dan model-modelnya masih Lampu-lampu Original Dan tuh Landlover Englan Ya Lanover Englan Ya bagian belakang Seperti ini Di atas ada lampu tembak Buat Kalau kita mundur Jadi Untuk bagian lampu Kayaknya mobil ini udah cukup Apa ya Cukup mumpuni Kalau kita touring Mau camping Di tempat outdoor Kayak begini Ini udah siap Gitu Dan yang mau pasang Roof stand Di atas Atasnya udah siap Karena di bagian atas Kita udah pakein plat lagi Ya Jadi aman banget Kita liat aja yuk Bagian sebelah kirinya Nah Ini di bagian sebelah kiri teman-teman Sudah tertempel Snorkel Ya Jadi Ini yang dibilang Mobilnya sudah Mumpuni banget Kalau kita mau Adventure Ya Jadi Ini mobil Recommended Apa Recommended banget lah Buat teman-teman yang Baru mau Pake jeep Atau gimana Harganya cukup Lumayan Hanya di kepala 3 Ya Kepala 3 nih Jadi angkanya di kepala 3 3XX Buat lebihnya Nih Telepon aja Atau WA Ke nomor Berikut Ya gak Terus sudah ada Antena Radionya Jadi Mobil ini udah komplit Pake mesin Land Cruiser 1 KJ Prado Udah ada Apa namanya Radio komunikasi Terus Rem-rem Sudah rem di semua Transmisinya Sudah Pake Toyota Juga 5 speed Dan kaki-kaki pun Sudah pake Toyota juga Ya Tuh Buktinya tuh Bautnya 6 Kan kalo landlover kan Bautnya 5 Ya Langsung aja yuk Kita liat bagian dalemnya Kita liat bagian Dalemnya Nah di bagian dalemnya Layaknya mobil jeep Atau mobil landlover Jadi dia dalemnya Sederhana banget Di bagian dashboard Sebenernya bagian atas Dan bagian bawahnya Itu masih orisinil Stir pun masih orisinil Cuma udah Kita adain Sedikit sentuhan Kenapa? Karena dia pake mesin Satu kajet Di bagian dashboard Kita menggunakan Punya Toyota Ya Jadi disini udah ada RPM Udah ada Kilometernya Lalu Ini semua fungsi ya Temen-temen Nah ada sedikit Custom lagi Yaitu Udah ada tombol-tombolnya nih Buat tombol-tombol lampu Dan tombol-tombol AC Sedikit lagi disini Ini buat fungsional Apa ya Cas-casan lah Tuh Udah ada lighter Dan USB port Disini radio komunikasinya Dan ini blower AC-nya Nah di bagian dalem Kokodion udah Apa? Ngelapis ini dengan Aluminum foil Karena kan Temen-temen pasti tau sendiri Kalau mobil landlover itu Hawa mesinnya tuh Masuk banget ke dalam Jadi kita sedikit siasati Dengan pasang aluminium foil Dan Ini dia Karpet Bulu-bulu gitu Di bagian belakangnya temen-temen Nah ini Tuh Jok belakang tuh Hadap-hadapan Simple banget Ringkas banget Ya joknya hadap-hadapan Kosong Belum ada tambahan apa-apa Jadi kalau nanti temen-temen yang punya Mungkin Oh mau dibikin Camper van Tinggal tambahin aja sedikit Ya Mau lihat jalannya Atau lihat mesinnya Ya Apa? Terima kasih hotel Bikoudan Ya Asanyak Asedes Asyad Asyad hai 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 in hai hai Pasti ini yang ditunggu-tunggu Berapa harganya Dan langsung aja kita buka Rp345.000.000 Buat yang nanya Harganya net berapa? Harganya netnya berapa? Kita gak jualan net Kita jualan landlover Nah, buat yang mau tau harganya berapa Yang pasti mobil ini nego Langsung aja Telepon lagi ke nomor ini Kalau masih merasa mahal Telepon Telepon Terus samperin Baru kita transaksi Kita nego-negoan Cocok berapa angkanya Pasti kita kasih Oke teman-teman Terima kasih yang udah nyaksiin videonya dari waktu sampai akhir Apabila video bermanfaat Tolong bantu share ke teman-teman Siapa tau ada teman-teman yang lagi cari Mobil seperti ini Ya Oke, thank you God bless you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!